Terima kasih untuk Reva Team, buat kesempatannya malam hari ini. Shalom, Saudara-saudara. Tadi sudah diintroduce sama Pak David, nama saya Riki. Saya tinggal di Bali, saya punya satu istri dan tiga anak. Jangan dibalik, Saudara. Dan tiga-tiganya sudah beranjak remaja sekarang. Saya ini fotografer, wedding fotografer. Saya juga melukis, dan saya punya satu tempat, museum ya. Asana Artsium di GWK, Saudara. Itu gabungan antara museum sama fotografi. Jadi kalau Saudara ke Bali, hubungin saya, nanti saya ajak main ke sana. Oke, Saudara, saya akan membawakan tema sharing malam hari ini adalah Don't Miss the Calling. Pertama yang harus kita tahu, calling is about who you are before what you do. Panggilan adalah lebih tentang siapa kita, daripada tentang apa yang sedang kita kerjakan, Saudara. Calling is about fulfilling our identity in Christ. Bukan tentang apa yang keren yang sedang kita lakukan saat ini. The who is more important than the do. Akan menjadi apa kita, itu lebih penting, Saudara, daripada apa yang sedang kita lakukan saat ini. Dan Saudara tahu bahwa kita itu masih banyak terbawa dengan efek selama pandemi ini, yaitu efek mager, efek males gerak, rebahan, gereja-gereja masih belum balik dengan penuh, semuanya masih, orang masih suka online, dan sebagainya, sehingga sedikit sekali yang melakukan aktivitas kembali normal. Nah, salah satu quote yang berkata begini, Great things never came from the comfort zone. Pertumbuhan itu tidak akan ada, Saudara, di comfort zone atau di zona nyaman. Nah, ini akan jadi satu pertanyaan yang harusnya kita renungkan hari ini. Apakah saya ini ada di zona nyaman atau di zona iman? Karena kalau Saudara di zona nyaman, itu ya berarti aman-aman saja. Sedangkan kalau Saudara itu di zona iman, itu pastinya nggak aman, Saudara. Karena seperti Saudara tahu bahwa iman itu percaya sesuatu yang kita belum lihat. Ngeri. Kadang-kadang kita disuruh Tuhan, kita nggak tahu apa-apa, gitu ya. Terus, wah, pokoknya jalanin aja. Ngeri, Saudara. Jadi, pertanyaan berikutnya yang sering ditanyakan adalah, apa panggilan saya dalam hidup saya? Apa sih panggilan di dalam hidupnya kita itu? Dan apa rencananya Tuhan untuk hidup saya? Kenapa rencananya Tuhan itu dalam hidup kita? Jadi, juga ada dua event penting, Saudara, ketika kita itu dilahirkan. Dan ketika kita itu tahu kenapa sih kita dilahirkan. Why I'm here on earth. Nah, pertama-tama izinkan aku itu jelasin ya, tentang apa itu calling dan apa perbedaan antara calling sama purpose. Dua Timotius 1, ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karuneanya sendiri yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. calling itu adalah inisiatif Tuhan untuk membawa seseorang kepada dia. Dan ketika kita dipanggil sama dia, itu kita diajak berpartisipasi di dalam pekerjaannya di muka bumi ini. Jadi inisiatifnya itu dari Tuhan, Saudara. Bukan dari kita. Contohnya saya, nanti saya ceritakan di belakang juga, saya akan sharing, dipanggil Tuhan untuk spread the gospel through art. Bagaimana Tuhan itu memanggil dan membawa saya untuk menyebarkan injil dengan karya-karya lukisan-lukisan profetik saya. Nanti saya akan jelaskan di belakang supaya Saudara nunggu. Oke, 2 Timutia 1 ayat 9. Bukan karena perbuatan kita, not according to our word, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunianya sendiri. But according to his own purpose. Itu menjelaskan kenapa Tuhan memanggil kita, bukan karena kita itu melakukan sesuatu yang hebat, Saudara. Tapi karena kita itu fit in untuk melakukan purpose-nya dia. Saya ulangi lagi, Saudara. Bukan karena kita itu jago, punya talenta hebat, karena kuat dan gaganya kita, tapi karena kita itu fit in sama purpose-nya dia. Bahasa Ibrani-nya itu adalah kara. Yang artinya to call, to invite, to appoint. Dalam bahasa Greek, ini salah satu bahasa yang sangat penting di dalam perjanjian baru. Ini adalah kaleo. yang juga bahasa ini merupakan akar kata dari Ekklesia, Saudara. Di mana Tuhan Yesus sendiri menyebutkan kata Ekklesia untuk menyatakan bahwa kita itu dipilih dan dipanggil untuk diutus keluar. Bukan di dalam, Saudara. Tuhan memanggil adalah untuk menjadi mendapatkan attention atas perhatian dari seseorang atau perhatian dari kita supaya orang itu bisa melakukan assignment atau tugas yang diberikan kepadanya. Contohnya, Tuhan memanggil Samuel untuk menjadi nabi atas Israel. Tuhan juga panggil Daud, seperti saudara tahu. untuk menjadi raja atas Israel. Tuhan juga memanggil Paulus untuk menyebarkan dan menulis Injil tentang Yesus Kristus. Dan masih banyak cerita yang lain, Saudara. Di mana Tuhan memanggil dan membuat mereka jadi dari orang yang biasa-biasa saja. Bahkan mungkin kalau untuk ukuran manusia itu nggak dilihat. Daud saja nggak terhitung, Saudara. Nggak masuk hitungan. Sama papanya dilupain. Tapi ketika dia mengikuti panggilan Tuhan dan Tuhan beserta dengan dia, maka mereka ini yang dipanggil akan menjadi sangat signifikan. Mungkin di zaman sekarang, calling Tuhan itu terhadap kita kan bisa macam-macam ya, Saudara. Ada yang dipanggil di marketplace, ada yang dipanggil di gereja, ada yang dipanggil di komunitas, komunitas di manapun, di family, atau di tempat di manapun kita dipanggil, itu kita bisa berkontribusi dengan luar biasa ketika kita itu faithful dengan panggilan kita. Pada prinsipnya, semua panggilan atau calling itu adalah untuk purpose-nya Tuhan terjadi di bumi seperti di surga, Saudara. Dalam Roma 8 ayat 28, ayat yang sering kita dengar, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika kita terpanggil, Saudara, untuk melakukan pekerjaannya, maka apa, Saudara? Allah itu turut bekerja supaya purpose yang untuk kita itu terjadi, untuk dia itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan itu bisa merubah masa-masa suffering-nya kita menjadi sesuatu yang baik, menjadi sesuatu yang berguna untuk saya, untuk Saudara, dan untuk Dia. Kadang kan kita bersyukur. Kejadian-kejadian yang buruk yang di masa lalu kita itu terjadi. Ditinggalin pacar. Dapat istri kita yang sekarang, yang jauh lebih baik. Akhirnya dulu yang waktu ditinggalin nangis bombay, sekarang malah bersyukur juga. Dipecat dari tempat kerja. Kayaknya gimana, tapi ketika kita dipecat, terus akhirnya kita berusaha sendiri, malah jadi sukses. Di rantai kerja Allah yang kekal, itu terlihat hubungan yang ditentukan dari semula, yaitu kita itu dipanggil, dibenarkan, dan kemudian dimuliakan sama Dia. Efesos 1 ayat 11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dia lah, kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Tidak, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu, bekerja menurut kehendaknya. Setiap dari kita sudah ditentukan dari semula, dan dipanggil oleh Sang Creator, yaitu Allah. untuk melakukan pekerjaan-kekerjaan yang sesuai dengan maksudnya Allah. Setiap kita itu ada benih yang sudah Tuhan taruh di dalam kita, supaya His plan, His purpose, itu terjadi dalam kehidupan kita. Pertanyaan berikutnya, apa sih purpose-nya Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, ini sering ditanyain, apa sih purpose-nya Tuhan dalam kehidupanku? Purpose Tuhan dalam hidup kita, itu ada di 1 Korintus 10 ayat 31, yang bunyinya gini, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi Tuhan mau apapun yang kita lakukan, apapun calling hidup kita, semuanya itu tujuannya apa? Ya, untuk memuliakan Dia lah. Memuliakan Allah, Saudaraku. Kolosis 1 ayat 16, karena di dalam Dia lah, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgah sana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Nggak ada keraguan, Saudara, bahwa Dia yang menciptakan segalanya, termasuk Saudara dan saya. Di dalam Roma 8 ayat 30 ini lebih menjelaskan lagi, dan mereka ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Justification. Apa itu justification, Saudara? Yaitu kita dari orang yang berdosa, kita dibenarkan oleh karena karya salib Kristus. Amin. Lanjut ayatnya, ayatnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu dibenarkan. Sanctification. Set apart. Dikuduskan. Dipisahkan. Ketika kita sudah dibenarkan, kita dipisahkan, Saudara. Dikuduskan. Supaya kita melakukan perbuatan yang kudus. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang akan dimuliakannya. Dimuliakannya. Glorification. In the end, purpose kita adalah untuk memuliakan Dia. Dan kita akan juga menerima kemuliaan dari Bapak di surga. Ketika kita dengan faithful, dengan setia, menjalankan panggilan dari hidup kita. Jadi apa bedanya calling and purpose, Saudara? Calling itu adalah how we fulfill our purpose. Panggilan kita itu adalah bagaimana kita mengenapi tujuan Allah. Calling ini adalah caranya untuk sampai kepada purpose. Purpose ini adalah destinasinya. Ibarat purpose ini adalah kendaraan, maka, sorry, ibarat calling ini adalah kendaraannya, purpose ini adalah tujuannya, atau destinasinya. Nah, calling itu adalah alat yang membawa kita nyampe ke dalam destinasinya Tuhan. yaitu untuk glorify his name, Saudara. Dan yang penting untuk diingat, kita itu nggak bisa mencapai purpose tanpa melakukan panggilan kita. Ibarat kalau Saudara mau ke Bali dari Jakarta, itu kan bisa macam-macam caranya. Bisa terbang, naik pesawat cuma butuh satu setengah jam, bisa naik mobil itu 18-24 jam, bisa naik kapal, bisa naik motor, bisa jalan juga. Tinggal Saudara mau pakai kendaraannya yang mana. Semuanya bisa sampai ketujuan. Demikian juga calling atau panggilan Tuhan, itu bisa bermacam-macam bentuknya. Nggak penting seberapa cepatnya, tapi seberapa konsisten dan persisten yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Dan sampai pada akhirnya, nanti Yesus berkata, Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in the charge of many things. Sampai di sini, saya harap Saudara mengerti lebih jelas tentang calling dan purpose. Nah, kalau saya boleh tanya, harta karun yang terbesar di dunia itu ada di mana sih? Harta karun yang terbesar itu bukannya ada di tripod atau tambang emas atau tambang nikel yang sekarang lagi dicari-cari atau bank by the way baru-baru ini tiga bank besar Saudara di Amerika bangkrut. Kita harus tahu bahwa harta karun yang terbesar itu sebenarnya ada di mana? Ada di kuburan Saudara. Di kuburan banyak orang yang harusnya jadi pemimpin dan memenangkan banyak jiwa dia nggak mau tampil, dia nggak berani. Nggak dilakukan. Banyak ide lagu yang seharusnya ditulis dan itu menjadi berkat untuk banyak orang tapi tidak dilakukan. Banyak ide menulis buku yang itu juga akan blessing so many people dan jadi best seller tetapi tidak ditulis. Begitu banyak anak-anak Tuhan itu kena budaya mager dan nggak melakukan calling-nya Tuhan di dalam hidup sehingga semuanya itu tetap pendam kemudian terbawa mati di kuburan. mestinya sebagai anak-anak Tuhan kita itu harus live to the fullest and die empty. Hidup itu kita harus sampai maksimal dan berguna untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika kita meninggal itu ya dalam keadaan kosong karena semua potensi calling daripada Tuhan sudah kita lakukan. Dan ini sesuai topik hari ini ini jadi perenungan. Do I miss this calling? Banyak yang bertanya what is my calling? Kok apa ya callingku ya? Pak apa ya callingku? Banyak yang nanya gitu sama aku anak-anak muda. Aku beritahu ya saudara ya gak usah tanya calling kita itu apa? Just serve the purpose. Layani aja Tuhan gitu ya. Calling will find you. Rok Kudus itu akan memberikan namanya holy discontent kepada saudara. Holy discontent ini apa sih? Holy discontent ini adalah kegelisahan hat ilahi. Hati kita kayak gelisah gitu ya. Kalau kita itu gak melakukan gitu. Apa yang Tuhan suruh. Kayak diingetin lagi, diingetin lagi gitu. Aduh. So, don't chase the call, chase the God who calls you. Firman Tuhan hari ini adalah di 1 Samuel 3 ayat 1-10. Saya ngambil ayat itu agak panjang saudara. Cerita tentang Nabi Samuel muda. Samuel yang muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada zaman itu Firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur. ini mata spiritual dan mata yang fisikal saudara. Tidak dapat melihat dengan baik sedang terbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam baik suci Tuhan tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. dan ia menjawab Ya Bapak. Lalu berlarilah dia kepada Eli serta berkatanya Ya Bapak. Bukanlah Bapak memanggil aku tetapi Eli berkata Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. Lalu pergilah ya tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata Ya Bapak. Bukanlah Bapak memanggil aku tetapi Eli berkata Aku tidak memanggil anakku. Tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya Ya Bapak. Bukannya Bapak memanggil aku. Lali mengertilah Eli bahwa Tuhan yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel Pergilah tidur dan apabila yang memanggil engkau katakan berbicara lah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidur di tempat di dunia. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel Samuel dan Samuel menjawab berbicara lah sebab hambamu ini mendengar. Saudara dalam cerita ini Samuel masih berumur 12 tahun. Samuel adalah anak yang menurut dan sangat baik meskipun tidak sepenuh hati belum menerima Tuhan dengan sepenuh hati tapi Tuhan sudah memanggil dia. Pada masa itu firman Tuhan jarang penglihatan tidak sering karena pada masa itu orang Israel banyak mengeraskan hatinya saudara. banyak kekacauan terjadi di situ. Tuhan itu hanya bicara sama orang-orang yang mencari dia. Dan ketika mata iman Eli mulai kabur. Kedua mata Eli itu adalah mata fisikal dan mata spiritualnya telah kabur karena usianya juga sudah tua saudara. Sudah 99 tahun. Ada tiga poin yang saya dapat dari cerita Nabi Samuel ini yang relate dengan bagaimana Tuhan memanggil setiap dari kita untuk menjalani panggilannya. Poin yang pertama adalah it's okay kita enggak peka dengan panggilan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil Samuel pada waktu itu dia itu enggak peka dikira suaranya Eli sampai dia panggil tiga kali dipanggil Tuhan tiga kali Samuel Samuel Saudara ketiga pertama kali Tuhan memanggil saya itu lewat penglihatan daripada Mami saya 25 tahun yang lalu Mami saya lagi di ruang doa karena dia adalah pengdoa dia melihat satu penglihatan saya berdiri di mimbar dan berkotbah pakai baju kuning dan dasi waktu itu gambaran mungkin pendeta-pendeta waktu itu dia kemudian dia enggak percaya dia ngusap-ngusap matanya ngelihat itu Ricky atau enggak anak saya yang nomor dua karena adik saya itu sudah pelayanan waktu itu dan kenapa dia enggak yakin karena saya itu bandel banget hidup saya berantakan saya mabuk-mabuan saya narkoba saya jarang pulang dan suka kemana-mana gitu dan against Mami saya itu ucek-ucek matanya lagi lihat Ricky bukan ternyata itu saya terus dia cerita sama aku Mami lihat kamu lagi kotbah di mimbar gitu mah yang bener aja saya ketawa saudara saya saya gak mungkin lama gitu ya pada waktu itu tapi saudara lihat berapa puluh tahun kemudian itu terjadi dalam hidup saya saya bisa berdiri dan berbicara poin yang kedua adalah buat diri kita itu mulai pekah untuk Tuhan bisa bicara ketika Samuel sampai tiga kali dipanggil Tuhan bentar bentar ah bentar bebe sorry ada adikku dateng sama keluarganya jadi rame oke poin yang ketiga adalah buat diri kita pekah untuk Tuhan bisa berbicara dan ketika Samuel sampai tiga kali dipanggil Tuhan dan bertanya kepada Eli ya Bapak bukanlah Bapak memanggil aku akhirnya Eli sadar saudara bahwa itu adalah Tuhan dia berkata sama Samuel pergilah tidur dan apabila memanggil engkau katakanlah berbicara pergilah tidur itu adalah posisi untuk kita rest saudara kita posisi menerima mau mendengar suara Tuhan dan Tuhan itu berbicara lewat restnya kita enam tahun yang lalu saya tidur dan saya itu dapat mimpi saudara yaitu saya melukis jelas sapernya Leonardo Vinci dengan warna-warna solid dan agak abstrak gitu ketika bangun saya merasa bahwa mimpi itu sangat resonit saudara bisa relate sama saya mungkin ya kalau saudara punya mimpi yang jelas sekali itu resonit banget itu saudara mesti aware bahwa itu dari Tuhan dan waktu itu sama seperti Samuel saya enggak peka saudara awal-awal terus kemudian yang bener aja Tuhan saya ngerasa bahwa saya itu enggak 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 mampu ngelukis saya itu buta warna saya itu gambarannya jelek karena waktu masih kecil saya punya temen yang main sama saya itu jago banget ngelukisnya gambarnya saya lihat dia wah saya enggak ada talent ini gambar gitu terus kok bisa saya dikasih mimpi itu nah kemudian berapa bulan kemudian saya enggak melakukan ketika saya disuruh ngelukis itu tapi waktu doa pagi atau dalam saat do saya dalam rest saya Tuhan ingetin lagi Riki ayo ngelukis oke saya membuat diri saya peka kayak Samuel saya mulai nurut belialah telah lukis dan mulai ngelukis gitu kemudian selanjutnya adalah ketika saya itu melukis saudara saya jadiin lukisan itu yang saya dimimpi saya saya melukis adalah supernya Tuhan Yesus itu dan ketika selesai saya kasih ke gereja cerita berlanjut terus saya melukis di tengah-tengah kesibukan saya dan it's not easy saudara karena saya buta warna saya banyak kesibukan juga tapi ketika era pandemi memukul memukul Bali itu semua bisnis saya tutup gak bisa melakukan bisnis saya gak bisa ngapa-ngapain terus saya akhirnya melukis konsen melukis dan dari lukisan itu saudara ketika habis melukis saya upload eh ada yang mau beli saya melukis saya upload eh ada yang mau beli Tuhan itu ternyata memelihara saya dari lukisan-lukisan saya dan saya mulai dibimbing untuk menemukan website-website yang saya bisa belajar gimana orang buta warna itu bisa melukis nah poin ketiga adalah ketika Tuhan bicara kita merespon Samuel berkata berbicara sebab hambamu ini mendengar Samuel merendahkan dirinya dengan menyebutkan dirinya hambamu dan dia mau merespon dengan bicara Tuhan suatu pagi pada saat aduh Tuhan kasih visi saya yaitu spread the gospel through art wow saya belum kepikiran saudara maksudnya gimana ini Tuhan saya tanya Tuhan kemudian saya diberi gambaran bahwa saya itu exhibition nanti di gereja-gereja atau di event-event gitu lewat lukisan-lukisan saya dan Tuhan itu kasih gambaran installation gitu ya bentuknya hati dan isinya itu lukisan-lukisan kecil yang isinya adalah hatinya Tuhan yang berbicara pribadi sama saya gitu ya dan saya kasih nama itu bentuknya namanya hisat gitu jadi isinya prophetic prophetic art lah nah bagaimana lukisan itu bisa memberkati dan menyebarkan injil ke banyak orang maka saya mendapatkan ide untuk menjadikan lukisan itu jadi kartu atau gift saudara dan saya berikan ke orang-orang terus saya doakan saya 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 minta roh kudus pemimpin saya untuk saya berbicara sama mereka dan saya kasih nama kartu itu carrot ini kartunya ini kartunya saudara carrot nah ini lukisan-lukisan saya ada disini nah setiap lukisan ini ada 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 meaningnya jadi waktu saya shocking pagi saya dapat kata-katanya terus saya visualisasikan gambarnya nah bapak kita itu memang ajaib saudara pekerja itu ketika kita itu benar-benar memenuhi panggilannya kita itu akhirnya banyak sekali saudara testimoni yang bisa saya bagikan lewat ministrinya spread the gospel through art ini saya banyak bertemu dengan orang yang baru saya kenal terus kita kita kasih kita kasih carrot card ini terus kita doain kita prophesize sama dia itu banyak konfirmasi banyak 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 ini lah testimoni lah saudara dan salah satu itu ada yang DM saya gitu ya karena dia lihat dari Instagramnya seseorang yang otot aja mau bertemu gitu saya ini lagi di Jakarta kebetulan dia anak orang Jakarta terus ingin ketemu gitu oke 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 kita ketemu saya akhirnya ketemu dia di SCBD situ dia itu ternyata ketika ketemu saya lihat tuh mukanya udah lusuh banget udah gak enak banget gitu ya melihatnya energinya itu saya waduh terus dia ngomong dia lihat dari Instagram terus saya itu saya itu kak saya itu udah mau nyerah saya mau bunuh diri kak waduh saya kaget saudara hah mau bunuh diri iya terus akhirnya saya doain dia terus saya terus saya suruh ngambil carrot card terus dia dapet gambar lukisan rumah yang ada pelanginya lukisan ini saudara nah udah saya 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 hand encourage dia saya ngobrol sama dia saya doain puji Tuhan saudara dia sampai rumah terus dia DM saya lagi dia ngomong bahwa dia terngiang-ngiang terus sama apa yang saya bicarakan sampai malamnya juga dia masih konteks saya kasih tau dan dia akhirnya dia merasa dia punya kekuatan yang baru dan dia dikuatkan oleh roh kudus mulai bangkit dan dia gak jadi bunuh diri gak ada pikiran gitu lagi saya suruh menaik dia ke gereja dan cari komunitas yang baru terus satu lagi ada beberapa sih saya punya staff di accounting di kantor baru dan ketika kita meeting kita doa terus Tuhan gerakan saya untuk mendoakan pegawai baru saya terus tak suruh ngambil carrot card dia ngambil yang gambar kintsugi gambar ini gambar keramik yang pecah disambung dengan emas terus saya berkata sama dia Tuhan itu memulihkan kamu hari ini merestorasi hati kamu yang banyak luka wah tau-tau dia nangis kaget nangis terus kami saya terus doain dia dan ternyata selesai itu dia sharing bahwa di pekerjaan sebelum dia kerja di tempat saya itu dia itu sering dibully sama bosnya dikata-katain gitu ya gak senonoh dan dia itu akhirnya banyak luka tapi Tuhan luar biasa hari itu dia itu benar-benar langsung dipulihkan kita doain dia pulihkan dan benar-benar akhirnya terjadi restorasi terus saya satu hari saya ke kafe mau meeting sama orang ternyata yang punya itu kafe itu ada di situ akhirnya dikenalin sama saya dia tadinya mau pergi gak jadi pergi akhirnya duduk duduk terus ngobrol-ngobrol akhirnya dia ngambil carrot card dia dapet gambar gambar ini pintu dibuka terus saya ngomong sama dia saya ngomong saya doa saya bicara apa yang Tuhan bicara bahwa akan banyak orang datang ke dia anak-anak muda nanya tentang purpose tentang destininya mereka terus kafe ini gak cuma nanya sekedar jadi kafe ternyata saudara begitu saya ngomong dia langsung kak-kak tunggu ya dia ke belakang diambil kotak gitu dia ada kotak yang tulisannya can I pray for you itu dari awal buka kafe tiga tahun yang lalu itu gak pernah tadinya mau ditaruh sama dia gak jadi-jadi gak berani sampai akhirnya ketika saya ngomong itu kayak dia dapet konfirmasi bahwa itu harus dikeluarin dan dari hari itu dia taruh di depan mesin kopinya sampai sekarang dan banyak orang yang masukin kertas doa untuk itu dan dia mulai melayani banyak orang di kafe nya so benar-benar Tuhan itu saudara ketika kita itu meresponi dan dan melakukan panggilannya kita itu benar-benar dia bekerja dengan kita untuk mencapai purpose yang dia mau dan malam hari ini ada mungkin ada Rinda ada Tracy ada Jordan ada Honey yang ini tim kecilnya kita saudara di Bali untuk kita melakukan ministry through prophetic art ini kami semua yang kami ini hanya meresponi apa yang menjadi panggilannya Tuhan dalam hidupnya kami awalnya itu gak terlihatan ujungnya kayak gimana tapi pelan-pelan Tuhan itu mulai bukakan semuanya dan sesuai dengan purpose hidup kita yaitu memuliakan dia seperti Yesus sudah menjalani semua panggilannya di kayu salib dan menyelesaikan sampai finish biarpun itu gak nyaman biarpun itu sakit yang diluar akal manusia tapi dampak dari calling itu hubungan kita di restorasi dengan Allah dan kita dibenarkan diselamatkan dan dimuliakan oleh pengorbanannya di kayu salib saudara aku don't miss your calling ketika kita menjalani calling itu just to be faithful aja seperti Yesus yang setia sampai akhirnya apapun panggilan saudara baik di marketplace maupun di ministry semuanya itu harus untuk memuliakan nama Tuhan saya ulangi poin-poinnya saudara yang pertama adalah calling is about who you are before what you do panggilan adalah lebih tentang siapa kita di dalam Kristus daripada tentang apa yang kita kerjakan it's okay saudara kita tidak peka dengan panggilan Tuhan waktu awal-awal kadang-kadang kita gak denger pura-pura gak denger ataupun salah denger seperti Samuel tapi kita itu harus peka ketika kita ada orang yang ingetin kita ada Tuhan yang menegur kita roh kudus berbicara kita memposisikan hati kita untuk kita res karena di dalam res kita bisa mendengar makanya kalau di Reva kita sering diajakin shocking ya ini supaya kita bisa denger dan poin terakhir ketika Tuhan bicara marilah kita merespon dengan melakukan panggilan kita dan setia sampai akhir mari kita berdoa Bapak terima kasih untuk malam hari ini kau sungguh baik biarlah kami Tuhan kau beri kemampuan kau beri kepekaan untuk kami bisa menjalani setiap panggilan melakukan setiap panggilan dan setia melakukannya sampai akhir Tuhan dan engkau berserta dengan kami dari awal sampai akhir hidup kami Tuhan biarlah kami hidup hanya memuliakan nama Musa jadi dalam nama Tuhan Yesus Haleluya amin thank you thank you semua thank you banget Ricky kayaknya ceritanya masih kurang penuh ya saudara-saudara ya jadi ada kartunya yang luar biasa jadi memang kalau ketemu sih lebih enak memang saudara nanti kalau kita onsite tapi kayaknya nanti juga kita pikirin gimana supaya kita bisa melakukan sesuatu mungkin ada yang pengen lihat lukisannya lebih banyak lagi ada lagi fotonya atau itu ada yang nanya Instagramnya dan sebagainya mungkin nah itu saudara nanti ada yang pengen beli kartunya lo kok saya jualan nah itu saudara saudara itu cepat banget melihat lukisan lihat penghubungan ya nah nah itu saudara jadi saya tertarik tadi omongannya calling is about who you are kenapa saudara karena Tuhan memberikan Anda dan saya itu beingnya dulu saudara bukan doingnya dulu nah makanya untuk ngerti beingnya ini Anda harus rest karena bukan doingnya terus jadi you start you're doing from your being jangan dibalik saudara jangan dibalik jangan doing dulu baru dapat being ini bahasa kerennya itu ciloko kalau ini terjadi ini repot benar-benar repot karena apa kita akan bilang sama orang-orang kita akan bilang mana teman-teman atau murid-murid kita kau harus lakukan ini dulu supaya jadi itu enggak saudara Anda menjadi itu dulu karena itu Anda melakukan ini amin tadi dengerin Ricky saya jadi jadi keinget tadi tentang merespon memang intinya kunci awalnya harus mendengar mendengar itu sebenarnya ada dua juga mau dengar atau enggak kalau ini kalau bicara profetik Anda doain tunggu nanti kita akan masuk ke training profetik kami rencana selesai dengan school kita akan masuk ke profetik school kenapa supaya dasarnya lurus karena saya pernah lajar suntang profetik sudah cukup lama dan cukup mumet saudara karena dulu kalau orang-orang dasarnya alkitab tidak kuat itu profetiknya berisiko saya ingat tadi tentang Samuel betul ya Samuel Samuel yang merapi Daud dari Ricky sempat ngomong ya berhatiin saudara Samuel meresponi suara Tuhan dan Daud belajar apa saudara alkitab menyebut David is a man after God's own heart orang yang selalu mengejar hatinya Tuhan jadi dia pengen ngerti hatinya Tuhan makanya kalau Anda lihat masmur saudara wah itu banyak hal yang yang sebenarnya ya cuman Daud yang nulis itu kalau Anda lihat masmur 22 itu tentang penyalipan ada di sana saudara tentang statement terakhir Tuhan Yesus sebelum dia menyerahkan nyawanya itu tentang sudah selesai sudah genap itu ada di sana Daud melahirkan Salomo waktu Salomo bermimpi ketemu Tuhan waktu dia bakal diangkat menjadi penggantinya Daud dia minta apa saudara kita seringkali saudara mohon maaf sekali lagi kita seringkali termasuk saya juga bertahun-tahun ada perkeliruan di dalam baca ini yang Salomo minta itu bukan hikmat karena hikmat maka dia dikasih kekayaan bukan itu sebenarnya aslinya adalah dia minta hati yang mendengar God listening heart thank you saudara berarti ini Salomo itu minta God listening heart hasil hasilnya Tuhan kasih hikmat kasih kekayaan dan semua halo saya ulangi ya jadi jangan sampai kita diperkelirukan yang diminta bukan hikmat stated in the bible tapi God listening heart dan yang model ini yang sebenarnya melahirkan sebuah statement di kitab Roma iman timbul dari pendengaran pendengaran akan beriman Allah pendengaran yang sebiasa anda mendengar seperti anda diomongi Tuhan halo amin sore yang saya kasih dalam Tuhan saya sangat berharap semua yang dengar acara ini sekarang maupun nanti rekamannya saudara saya sangat berharap ya tadi yang Ricky bahas tentang Samuel sampai terus kesini saudara tadi ya dia bilang dia itu pada dasarnya buta warna tapi bisa gambar gambarnya enggak sewarna berwarna warna dan warnanya juga enggak enggak aneh gitu ya kan ya saya jadi kepo sekarang masih buta warna gak Halo makanya mute nih oh masih masih ya tapi di tengah itu tetap bisa lihat warna ya gak bisa wah sayang ini jadi kalimatnya sinyalnya go yang terkali kenapa sekali lagi please ada istri saya yang membatu nah istrinya belum ditongolin dari tadi ya kan halo mana istrinya kita tunggu istrinya ya kan saudara yang dikasih Tuhan coba anda lihat ya semakin mengokohkan sebuah kebenaran bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil amin nah itu tadi barusan selewat nongol sebentar namanya Hani saudara istrinya ya nah itu halo Hani selamat malam sorry Hani bertugas mengamankan Anabul biar gak berisik ya ya jadi it's okay thank you banget jadi ya peran anda luar biasa memang jadi kita bersuka cita saudara hari ini mendengar sebuah kebenaran bukan sebuah fakta amin nangkep saudara ya kita mendengar sebuah kebenaran faktanya buta warna kebenarannya melukis dengan indah bingung kan halo ya faktanya ABCDE tapi kebenarannya adalah apa Tuhan anda adalah Alpha dan Omega amin nah saudara saya gak panjangkan saudara ya saya gak panjangkan cuman gak tahu mungkin ada kesaksian mungkin dari Hani atau Ricky yang mau disampaikan lagi sebelum kita finalkan karena ini waktunya masih lumayan ya mungkin sang istri mau kesaksian bagaimana kalau suaminya gak ber ya gimana Pak David jadi kan Ricky katanya buta warna jadi gimana kalau dia gambar katanya ada Hani ini menarik buat saya jadinya ya ya kadang Ricky minta bantuan apa ini warna misalnya warna-warna yang dia susah itu warna-warna pastel itu dia tanya gitu dia punya color chart terus dia nanya ini warnanya mirip yang mana jadi nanti Hani bantu kasih lihat yang ini terus dia lukis nanti dia tanya lagi ini udah mirip gak gitu ya gitu aja sih Pak keren ya siapa yang setuju sama saya kalau Hani juga satu hari akan melukis halo ayo ya para yang sering bermain dengan insight bukan bermain sih yang dapat insight kayaknya memang saya rasa one day you will do also the same ya kan cuman mungkin versinya beda ya oke tuh ada yang setuju pasti Hani juga pinter kan iyalah ya sudah yang dikasih Tuhan saya percaya gak ada kebetulan kita kumpul malam ini yang dikasih Tuhan